Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur kita panjatin kepada Allah SWT Yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat Salawat serta salam Selalu kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Keluarganya serta para sahabat-sahabatnya Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti Pada kesempatan kali ini Naura akan menyampaikan tausia singkat tentang Golongan orang-orang yang rindu ke surga Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan Allah Untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa Di dalam surga terdapat banyak kenikmata dan kebahagiaan Yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya Allah SWT berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 17 Yang artinya maka tidak seorang pun yang mengetahui Apa yang disembunyikan untuk mereka Yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati Sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan Tidak hanya manusia yang merindukan masuk surga Ternyata surga juga merindukan manusia Siapa saja kegolongan orang yang dilindukan surga Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran Memahami dan mengamalkan Al-Quran Yang kedua orang yang menjaga lisannya Yang ketiga orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan Dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan Alhamdulillah untuk kita yang sedang berpuasa di bulan Ramadan saat ini Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang yang dirindukan surga Amin ya rabbal alamin Demikianlah tausia dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!